Jajaran Reskrim dan Satnarkoba Pores Nganju mengamankan sebanyak 31 tersangka sebagai hasil operasi pekat 2023. 31 tersangka itu terbagi sebanyak 24 orang hasil tangkapan dari Reskrim dan 7 orang tahanan dari Satnarkoba Pores Nganju. Menurut Kompol Asrori Qadhafi, Wakal Pores Nganju, para tersangka ditangkap pada operasi yang diadakan dari tanggal 17 Maret 2023 hingga 28 Maret 2023 dengan jumlah 68 kasus. Dari 31 tersangka itu, polisi mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp3.600.000, miras 600 liter, sabu-sabu 1,8 gram, dan 4.500 bil double L. Tersangka yang dapat kita amankan terdiri dari 31 tersangka, baik dari tahanan tersangka reskrim sebanyak 24 orang, dan dari narkoba sebanyak 7 orang. Barang bukti yang dapat kita amankan terdiri dari uang sejumlah Rp3.600.000, terus minuman keras sebanyak 510 liter yang ada di jirikan dan botol-botol, dan juga sebanyak 20 botol Maret tertentu. Dengan banyaknya tersangka yang diamankan dalam operasi penyakit masyarakat ini, diharapkan ada peran serta orang tua untuk memperketat putra-putrinya dalam pengaruh pergaulan dan lingkungan. Dari Nganju, Ahmad Syarani melaporkan.